Intro Sebetulnya, saya masih bimbang, terombang ambing antara percaya dan tidak percaya. Apa yang disebut sebagai kebetulan memang benar-benar ada. Sampai pada suatu saat, kebetulan saya memikirkan dan menemukan fakta bahwa Stephen Hawking wafat pada 14 Maret 2018, sementara Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879. Memang benar bahwa tahun 2018 berbeda dari tahun 1879, berbeda 61 tahun. Namun kebetulan, keduanya sama-sama 14 Maret. Juga kebetulan, Stephen Hawking dan Albert Einstein sama-sama fisikawan yang dielulukan sebagai ilmuwan terpopuler di planet bumi. Meski kebetulan, Einstein telah memperoleh anugerah Nobel, sementara Hawking belum pernah. Kebetulan jika dibandingkan dengan Albert Einstein dan Stephen Hawking, ternyata faktor kebetulan jauh lebih banyak hadir pada Abraham Lincoln dan John Kennedy. Kebetulan, Lincoln dan Kennedy sama-sama terpilih secara demokratis untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Kebetulan, nama keluarga Lincoln dan Kennedy sama-sama terdiri dari tujuh kata. Kebetulan, Lincoln dilantik menjadi anggota Kongres pada tahun 1846 dan Presiden AS pada tahun 1861. Sementara Kennedy dilantik menjadi anggota Kongres pada tahun 1946 dan Presiden AS pada tahun 1961. Berarti, masing-masing beda tepat 100 tahun. Kebetulan, Lincoln dan Kennedy wafat akibat ditembak pada bagian kepala pada hari Jumat. Kebetulan, Lincoln ditembak ketika berada di dalam teater Ford, sementara Kennedy berada di dalam mobil bermerek Ford. Kebetulan, pembunuh Lincoln melarikan diri keluar dari gedung teater, sementara pembunuh Kennedy melarikan diri ke dalam gedung bioskop. Kebetulan, pembunuh Lincoln bernama John Wilkes Booth, sementara pembunuh Kennedy bernama Lee Harvey Oswald, yang jumlah katanya kebetulan sama-sama 15 dan keduanya kebetulan terbunuh sebelum diadili. Kebetulan, Lincoln dan Kennedy digantikan oleh wakil Presiden masing-masing yang kebetulan keduanya bernama Jensen. Berdasarkan rangkaian data serba kebetulan tersebut, maka untuk sementara ini, saya mengambil keputusan untuk percaya bahwa sebetulnya apa yang disebut sebagai kebetulan, itu memang benar-benar ada. Jadi, fenomena kebetulan apa saja yang pernah kalian tahu, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kali ini, silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.